Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara untuk memperbanyak aglonema untuk jenis aglonema yang ini white legacy ini akan saya pisahkan anakannya ini anakannya ada beberapa dan untuk yang ini ini akan saya cacah nantinya karena ini batangnya sudah terlalu tinggi untuk alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah pertama ini fungisida untuk anti jamurnya terus ini pisau untuk memotong dan mencacah pot kita siapkan pot terus ini ada betadine lalu media tanam aglonema yang sudah pernah saya share sebelumnya oke langsung saja kita mulai kita mulai dengan memisahkan anakannya terlebih dahulu kita bongkar media nya ini akarnya bagus ya ini ada satu dua tiga empat ini ada empat calon anakan baru aglonema white legacy nanti akan kita pisahkan pertama-tama kita bersihkan dulu akarnya ternyata ada lagi ya ini ini masih kecil kita potong yang paling mudah dulu mungkin yang ini bismillahirrahmanirrahim nah seperti ini usahakan akarnya diikutkan ini minimal dua lah ya kita pisahkan lalu yang ini ini banyak ya akarnya insyaallah hidup nah ini yang terakhir ya nah untuk sisanya ini yang kecil-kecil seperti ini ini terlalu kecil terus yang mana tadi ya ini ya ini tadi terlalu kecil ini sebaiknya biarkan jadi besar dulu ini sama induknya ini akan saya tanam lagi tidak perlu dipisah ini terlalu kecil selanjutnya kita kasih betadine untuk bagian yang kita potong tadi terlalu kecil-kecil lalu kita biarkan kering dulu kita biarkan kering sambil menunggu yang tadi kering kita akan praktek untuk mencacah aglonema veronica ini kita bongkar dulu ya nah ini batangnya sudah panjang ya ternyata akarnya tidak terlalu bagus kita akan memisahkan sekaligus mencacah batang aglonema ini terlalu bagus terlalu bagus yang sudah mencacah ini kita akan mencacah terlalu bagus mencacah kita akan mencacah selamat menikmati ini kebetulan akarnya juga tidak terlalu bagus bisa dilihat ini akarnya tidak rimbun terus ini ini lonyot ini ya akarnya nah ini bisa kita lakukan perawatan caranya kita bersihkan lalu kita beri anti jamur nah untuk batang yang ukurannya sudah besar seperti ini bisa kita cacah ini bisa menjadi tiga bagian supaya tumbuh tunas baru seperti ini ya kita pisahkan dulu ini juga batangnya sudah besar bisa kita potong kita sisakan sedikit akar seperti ini untuk batang atasnya yang akan kita tanam kembali lalu kita beri betadin untuk bagian yang kita cacah tadi lalu kita tunggu sampai kering nanti setelah kering baru kita beri fungisida setelah kering kita beri fungisida kita oleskan seperti ini ini gunanya supaya tidak terkena jamur kita oleskan seperti ini untuk langkah selanjutnya untuk langkah selanjutnya adalah menyiapkan media tanam yang baru ini media tanam khusus aglonema tapi masih baru ini videonya sudah pernah saya share sebelumnya lalu pot potnya kecil saja ya lalu kita mulai memasukkan media tanamnya nah seperti ini lalu kita tempatkan ini di tempat tepi lalu kita tempat tepi yang besar kita siapkan pot yang lebih besar lagi usahakan akarnya tertanam dengan baik agar pertumbuhannya maksimal lalu untuk aglonema yang sudah kita cacah ini kita menggunakan pot kecil usahakan jangan terlalu dalam ya menanamnya yang penting akarnya tertutup seperti ini masih terlihat ya demikian tadi cara memperbanyak aglonema dengan metode mencacah dan memisahkan anakan aglonema semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati